Halo sahabat budaya, kembali lagi dengan saya di channel Yadu Basudewa Kali ini kita akan mengulas tinggalan arkeologi berupa arca-arca kuno di situs Pura Pusah Batu Bulan Situs ini berada di desa adat Batu Bulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianya Arca-arca kuno diletakkan di sebuah bangunan yang dikenal oleh masyarakat sebagai pelingih purba kala Berada di sisi timur laut halaman Jerwan Pura, tepatnya berada di belakang pelingih Padma sana Kondisi arca sebagian besar masih utuh tetapi ada juga beberapa yang sudah rusak dan patah Arca yang diletakkan di tengah-tengah dan menjadi sentral adalah arca ganesa Terbuat dari batu padas dengan ciri-ciri berkepala gajah, bermahkota, susunan kelopak bunga semakin ke atas semakin mengecil Tangan kanan belakang membawa aksamala atau tasbih, tangan kiri belakang membawa parasu Sedangkan danta dan mangkuk masing-masing dibawa pada tangan depan Arca ganesa juga menggunakan upawita berupa lilitan ular Memiliki sinar kedewataan atau siras cakra berbentuk bulatan berhiasan kelopak bunga Dan duduk di atas lapik padmaganda dengan sikap wirasana kedua telapak kaki saling bertemu Kemudian ada 6 arca perujudan batara dan batari Berbahan batu padas diletakkan berdiri di belakang maupun samping arca ganesa 6 arca perujudan ini bentuk ukuran dan ciri-ciri ikonografisnya sangat identik sama Ada 2 arca perujudan batara dan 4 arca perujudan batari yang dibedakan dengan buah dada arca 5 arca perujudan masih hutuh berdiri sama bangga di atas lapik berbentuk padmaganda Kedua tangan diarahkan ke depan pinggang membawa benda bulatan 1 arca perujudan batari bagian kaki hingga lapiknya sudah patah dan hilang 6 arca menggunakan mahkota berupa susunan kelopak bunga semakin ke atas semakin mengecil Nampak motif khas periode bali pertengahan atau bali madia pada samping kanan kiri mahkota dan kepala Berupa motif ronronan menyerupai sayap Telinga dihiasi kundala yang menjuntai hingga menyentuh dada Dan memiliki sinar kedewataan atau siras cakra berbentuk bulatan berhiaskan kelopak bunga Kankana pada pergelangan tangan berupa gelang lingkaran bersusun 4 lengkap dengan gelang lengan Kain yang digunakan tidak terlalu tebal lengkap dengan sampur, uncal, dan wiron Kemudian ditemukan juga arca perujudan batara yang ukurannya lebih kecil Memiliki ciri-ciri agak berbeda dengan 6 arca perujudan lainnya Yaitu berdiri sama bangga di atas lapik kelopak padma Arca dipahatkan sangat kaku Kedua tangan diletakkan di samping pinggang Tangan kanan sudah patah sedangkan tangan kiri membawa benda bulatan Kepala arca sudah hilang Menggunakan hara, ikat perut, dan tali kasta atau upawita Kain arca hanya sebatas lutut dipahatkan sangat tebal dan berat Menggunakan wiron hingga menyentuh jari-jari kaki arca Arca berikutnya adalah 2 buah arca perujudan yang sangat kaku dan sederhana Seolah-olah arca ini belum selesai dikerjakan Kedua arca ini bentuk badannya kurang profesional Kedua tangannya diletakkan di depan pinggang membawa bulatan Kepala arca berbentuk persegi Dengan hiasan kepala berupa goresan-goresan menyerupai kelopak bunga Arca berdiri kaku di atas lapik polos Kain yang digunakan sangat tebal dan tanpa hiasan Di depan 2 arca perujudan tadi ditemukan arca perujudan batara berwahana Nandi Kedua tangan menggenggam tali kendali yang diikatkan pada hidung Nandi Nandi menggunakan kalung lonceng bersusun 5 Sangat disayangkan kepala arca perujudan ini sudah patah dan hilang Arca dipahatkan menggunakan ikat perut, gelang lengan, dan kundala sebagai hiasan telinga Masih tersisa menempel di pundak arca Dengan adanya arca-arca perujudan seperti ini Merupakan sebuah tradisi yang berkembang pada periode masa Bali Kuno Hingga masa Bali Madya atau Pertengahan Pengarcaan arca perujudan pada masa lampau Merupakan tradisi pengarcaan raja-raja atau tokoh-tokoh tertentu yang telah didewatakan Makanya arca-arca perujudan sering dipahatkan kaku Berdiri tegap menyerupai mayat Dan sering membawa kuncup atau bunga lotus Dan kadang-kadang hanya bulatan sebagai simbol pelepasan Zaman dulu itu kadang-kadang raja atau tokoh-tokoh tertentu yang diarcakan Disebut atau dianggap sebagai titisan atau pemuja dewa-dewa tertentu Makanya ketika diarcakat sering dipahatkan memiliki atribut Sebagai perujudan raja Kertarajasa Jayawardana sebagai pendiri kerajaan Majapahit Kemudian di situs Pura Pusah Batu Bulan ini ditemukan arca-arca perujudan Batara Batari Yang kemungkinan merupakan tersebut Atau tokoh-tokoh tertentu Raja atau tokoh siapa itu perlu diselidiki lebih mendalam lagi Selain itu ditemukan juga arca perujudan Batara berwahana Nandi Kemungkinan tokoh ini dianggap sebagai pemuja dewa siwa Karena secara ikonografi maupun mitologi Nandi merupakan wahana dari dewa siwa Jika diperhatikan dari gaya, bentuk-bentuk dan ciri-ciri ikonografinya Dapat diperhatikan kemungkinan arca-arca di Pura Pusah Batu Bulan ini Berasal dari masa Bali Kuno hingga Bali Madya Yaitu sekitar abad ke-11 sampai 16 Masehi Sekian dulu perjalanan nyitus kali ini Semoga dapat mengedukasi, memperkenalkan warisan budaya Khususnya arkeologi atau jagar budaya yang kita warisi selama ini Dan semoga dapat ikut berperan dalam upaya pelestarian Karena salah satu cara kita berbakti kepada leluhur Yaitu dengan cara mengetahui dan melestarikan warisannya Salam Budaya, Rahayu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!